Halo guys selamat pagi balik lagi di One Punches video video kali ini kita akan coba bikin line-up workshop ya mungkin akan gue rutinkan kayak dua minggu sekali atau bahkan sebulan sekali mungkin ya setiap ada unit baru atau kalau kalian ada request unit tertentu yang mau dibikin line-up filmnya Oke jadi karena ini video pertama mengenai workshop mungkin agak singkat jadi kasarnya contohnya seperti ini ya kalau kalian hanya punya slot satu untuk pursuit SSR plus kira-kira line-up yang paling ideal itu seperti ini ya Jadi kenapa di belakang Bang di belakangan jadi kena serang Sonic Bang kalau kena seorang Sonic Sonic musuh jadi nggak bisa ngedreed banyak ya karena awaken pasifnya si boros ini luar biasa ya ditambah kalau udah masuk era ini udah banyak gel yang berkeliaran ya Jadi kalau kalian taruh belakang sini gel akan hanya bisa maksimum nge-stun satu orang ya satu orang yang hitter kalian kira-kira seperti itu makanya gua lebih prefer taruh di belakang ini ya kalau kalian ambil SSR plus nya sih boros kalau enggak boros jangan di belakangnya hitter tetep di depan sih kalau udah di era kayak gini enaknya soalnya ngeri-ngeri sedap terus yang Joker ini bebas ya mau kalian isi apa juga bebas kalau kalian ambil gel tanpa keepsake bisa ditaruh disini jadi pastikan si boros jalan duluan baru sigil ya secara mastiinnya gimana Bang secara mastiinnya boros di atas dari gil karena yang di speed 1000 sama Sony ini sama speednya ya jadi siapa yang paling atas itu jalan duluan misalnya kalian taruh si borosnya di atas ini bisa gilnya di sini gitu Kenapa gilnya di ujung karena enggak berkipsake jadi hit target sedikit sedikit mungkin ya biar bisa nge-stun yang di belakang karena di era seperti ini ini rata-rata kalau kalau dia ada boros ya biasanya di belakang seperti itu kalau berkipsake bisa ketengah ya bisa ketengah di pinggir juga tetap bukan pilihan yang jelek karena di pinggir garanti tiga kestunnya jadi yang mana kalian incer untuk istrin bisa kestun tapi bisa banget di tengah bisa banget di tengah tapi ada presentasi enggak kestun Bang tapi di tengah itu titik paling aman ya gue juga pakai gil di tengah karena gua pakai gil berkipsake kenapa gilnya gue taruh tengah kalau udah berkipsake supaya waktu gil musuh nge-stun eh multi misalnya dia multinya semua tengah ini ada kemungkinan gil kalian enggak kestun ya kalau misalnya dia targetnya di pinggir ya lebih enggak kestun lagi intinya begitu sedangkan yang di pinggir kalau memang ternyata mereka mau memilih untuk mentargetkan itu kemungkinan besar kestun ya karena target yang diserang gil musuh cuma tiga ya itulah alasan kalau gil kalian berkipsake enaknya di tengah ya seperti itu itu contoh satu unit yang sangat sangat recommended untuk menggantikan kartu joker ini tapi struktur dasar rangkanya seperti ini ya kalau misalnya high-tech kalian ternyata hitter ya bisa di belakang intinya yang di barisan yang bisa disamping si sonic ini hitter kalian oke ini satu SSR kalau ini dua SSR dua SSR gua lebih rekomen si boros dan si kabuto V2 ya denger-denger berkatanya ini heal 50% nya itu tiap round ya tiap round saat HPnya menurun di bawah 50% dia akan ngeheal 50% gua sih kayaknya enggak yakin itu ya tanpa itu pun tanpa itu pun gua nggak nemu soalnya kata-kata tiap roundnya tanpa itu pun udah keren banget sih kabuto ini tapi kalau gila mana itu waduh lebih keren lagi gua belum berani bikin tier list karena belum lihat dia di lapangan nanti ya setelah tanggal 1 setelah gua lihat dia di lapangannya lah minimal baru akan gua update yang video tier list intinya di belakang si kabuto kalau bisa jangan hard hitter kalian ya soalnya kabuto akan berdiri di paling lama dan rentan kena kolumetek kolumetek yang belakang biarpun dilindungi oleh keruconya si boros tapi setidaknya dikurang-kurangi lah DMG dia nih gitu oke ini yang dua SSR ini yang kalau dua SSR nya pakai si child emperor kenapa child emperor gua taruh di atas karena child emperor ada debuff ngurangi maksimum HP ya debuff idealnya duluan ya soalnya kalau boros duluan kan status HP musuh masih full ya masih 100% ya sangat disayangkan kalau menurut gua idealnya debuffnya jalan duluan dia ngulti duluan setelah dia ngulti maksimum HP musuh berkurang semua baru boros ngulti persentase boros nge-kill targetnya jadi meningkat jauh ya belum lagi setelah diulti sama dia kan damage nya juga lumayan ini ya 250% ya apalagi kalau kalian keepsake kan ya keepsake itu urusan belakang ya karena mahal intinya nggak pakai keepsake pun berkurang 20% ditambah 250% damage itu menjamin kill nya si boros men bukan menjaminnya lebih meningkatkan persentase boros nge-kill ya seperti itu guys oke ya nggak masalah sih kalau kalian tak mau taruh dibawah si child emperor tapi kalau gua pribadi menyarankan dia di atas ya di atas si boros ya si Sony enggak perlu enggak perlu kalian ini enggak ada pusingkan mau dia di bawah mode di tengah mode di atas ya dia pasti jalan duluan intinya dua orang yang di sampingnya itu siapa yang mau kalian prioritaskan jalan duluan seperti itu ya guys Oke terus kalau kalian notice ini si bom selalu di depan si boros ya dan bom selalu di depan si boros jadi kalau kalian geser boros baiknya geser juga si bom karena yang butuh dexterity pasif dari si bom yang permanen dexterity pasif yang ngurangin damage berdasarkan hit gua lebih vote ke boros ya karena boros ini ultimatenya sadis ya jadi yang paling yang dilindungi naik kasarnya karena pasifnya si bom ini hanya ngasih disep ya karena si bom ini hanya ngasih pasifnya disep ya jadi agak sulit emang kalau ditaruh di belakang ya rugi slotnya rugi bab si speed sebab speednya sih Sonic jadi ya se-ideal-ideal seperti ini menurut gua menurut gua oke ini yang tiga kalau kalian ambil tiga SSR plus si Kabuto gua sih lebih saranin di depan sih cara Emperor ya setelah cara Emperor multi mengurangi maksimum HP target dia mau mati juga nggak masalah ya karena tugasnya udah selesai udah ngasih immunity udah ngasih crit change blablabla terus dia mati pun masih meninggalkan dokmennya jadi biarin dia aja yang di belakang si Kabuto kalau kalian pindah posisi Kabuto ngikut di depannya sih cal Emperor kalau menurut gua ya terus Joker terakhir siapa bang ya siapa aja bisa bahkan lightning Genji pun bisa atau yang untuk men-tackle lightning Genji musuh yaitu si Bakuzan itu pun bisa ya oke ini yang tiga terus yang kalau misalnya kalian mau skip si boros kira-kira seperti ini ya kalau kalian skip boros baiknya hitter di depan saja ya loh kok ini Kabuto sekarang jadi sebaris sama si Sonic karena kabuto juga hard hitter tanker ya jadi nggak hanya ngetank dia juga ada di image nya ya cuman kalau dia sebaris sama boros kayak kurang kurang efisien menurut gua jadi kalau udah nggak ada borosnya ya dipasangkan sama si Sonic saja karena dia akan ulti inflict damage yang lumayan belum lagi dia dia akan nge-chase dua kali lagi ya jadi tiga kali ulti dia langsung pas giliran musuh jalan debuff ulti nge-chase dua kali terus karena nggak ada boros yang paling ideal dikasih dexterity pasifnya si bom yang kedua diantara mereka ini ya sih Kabuto ini ya karena sama kayak kabuto versi satu dia bisa nge-solo kalau kiri kalau udah full build banget nih berpotensi seperti itu apalagi kalau dikasih bab si ini ya si bom 200% nya ini jadi jadi super tenacity loh di korbong 200% kali tiga round itu 600% dia punya super tenacity si cumi ini satu ini ya hahaha kacau sih kira-kira seperti itu ya gimana video video workshop pertama kita kalau ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada yang mau request karakter tertentu dibikin line up-nya juga munggu dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub yang dikir go bantas kita adios baru empat ya SSR plus kebagusan ini free ya jadi free free pun masih ada keputusan yang bisa kalian ambil ya yaitu tidak meng-combine itemnya jadi kalian punya enam stok monster stone ya tapi bagaimanapun bagusnya juga tetap bagus ya keputusan tetap di kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati